Salah tidak memiliki apa-apa yang bergabung di sana, tapi dia telah menikmati bola yang luar biasa oleh Mohamed Salah, dan dia berjalan, oh my word! Mohamed Salah bisa saja bergabung dengan rival Liverpool di Liga Inggris. Masa depan Salah di Stadion Anfield mengalami ketidakjelasan. Mohamed Salah dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan pesaing Liverpool di Inggris. Ini dengan catatan, jika ia tidak menyetujui kontrak baru bersama The Reds. Masa depan Salah di Stadion Anfield mengalami ketidakjelasan. Kontraknya di Merseyside Merah hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Tersisa setahun lagi, kedua kubu belum mencapai kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Sebelumnya pembicaraan antara mereka mengalami kebuntuan. Beredar kabar, Salah meminta kenaikan gaji signifikan. Pihak klub belum menyetujui hal itu. Ini yang membuat diskusi seperti berjalan di tempat. Namun, jika kesepakatan tidak dapat dicapai, pemain asal Mesir bisa bergabung dengan salah satu rival Liverpool di Liga Premier, karena ia ingin tetap disepak bola Inggris daripada pindah ke negara lain. Demikian laporan yang dikutip dari Spursmolid. Meski dalam situasi yang rumit, Salah tetap menunjukkan profesionalismenya. Terbukti, ia masih menjadi andalan skuad polesan Jurgen Klopp. Sepanjang musim 2021-2022, ia mencetak 31 gol dan menyumbang 16 asis dalam 51 pertandingan. Hitungannya dari berbagai kompetisi, timnya nyaris meraih semua gelar. Ia dan rekannya mendapatkan trofi piala FA dan Carabao Cup, serta berstatus runner-up Liga Premier Inggris juga Liga Champions. Liverpool diprediksi berusaha keras mempertahankan XAS Roma ini. Setidaknya untuk musim depan, pasalnya The Reds sudah pasti kehilangan Divock Origi. Sadio Mane juga mendekat ke pintu keluar Stadion Anfield. Mane dikaitkan dengan Bayern München. Ia akan dijadikan sebagai pengganti Robert Lewandowski yang berpeluang hengkang ke Barcelona. Liverpool ingin Salah bertahan lebih dari semusim, tetapi belum ada kesepakatan gaji dalam pembicaraan itu. Diduga, Mo Salah ingin jadi pesepak bola dengan gaji tertinggi ke-6 di dunia. Apabila hal itu terpenuhi, pemain berusai 29 tahun tersebut siap bertahan di Anfield, menambah durasi kontrak sepanjang dua musim. Namun, jika manajemen Liverpool gagal memenuhinya, Salah menyatakan ingin hijrah ke rival The Reds di papan atas Premier League. Kondisi tersebut memaksa manajemen Liverpool berpikir keras. Jika Mo Salah hengkang dalam sisa kontrak, mereka akan mendapat keuntungan dari klub yang menebusnya. Namun, jika top skor Liga Inggris 2021-2022 itu hengkang selepas berakhirnya kontrak, Liverpool tak akan mendapat laba sepeserpun atas kepergian Mo Salah. He's back and he's got a goal.